pakai atas-bawah ini kalau ini atas saja ini atas-bawah untuk berputar, kita putar timernya dia akan nyala dia berputar teman-teman ya Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Kedaksemen kali ini saya mau unboxing dan review sebuah oven teman-teman ya oven mereknya Cosmos ini Cosmos CO9919 saya beli ini seharga 500 ribuan teman-teman ya kita mau unboxing dulu kita mau ukur juga berapa panjang, lebar, tinggi kita buka dulu, ini masih baru dikirim teman-teman ya, belinya masih bagus kita buka teman-teman ya, seperti ini ya kita buka kita unboxing oven Cosmos seperti ini kita potong oh ini kan teman-teman ya ini dikirim pakai gojek di Tokopedia teman-teman ya di sini ada ini ya ini dia ada dikirim seperti ini ada IG-nya, ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak dia ada semua juga ada nomor teleponnya katanya garansi 3 hari dari Tokopedia-nya dan 1 tahun untuk resmi Cosmos seperti ini kelihatan enggak ya ya 19 liter electric oven CO9919R yang R teman-teman ya ada R-nya stainless 6 liter elemen dari 350 watt-nya jadi kalau 2 nanti sekitar 700 saya mau tunjukin juga seperti ini ini juga ada teman-teman ya ini ada untuk apa barbecue roti sepik mudah dibersihkan dan dibunakan 6 pilihan elemen pemanas mode stay on 2 rak dan ini bisa daging roti, kue telur kacang ayam, kue, ikan, pizza mudah pecah seperti ini seperti ini penampilannya kita ukur dulu lebar dari ini ya teman-teman ya kita ukur lebar box tinggi dan lebar box-nya kita pakai meteran kita ukur 40 berapa kak? 44 nah terus sama 35 ininya 35 dan tingginya kita ukur tingginya teman-teman ya sini tingginya tingginya 32 nanti ada tulisannya di videonya kita makan boxing dulu kita buka teman-teman ya ini pengirimannya cepat teman-teman kita buka teman-teman ya kita buka seperti ini kita ada maksa teman-teman ya karena ininya masih baru jadi pas ukurannya oh di dalamnya ada ini teman-teman ternyata ada ininya jadi seperti ini kelihatan gak? enggak sih ini kebalik posisinya oh enggak enggak teman-teman posisinya di atas ini dia nempel ada ikatannya disini ini ada ikatannya jadi diikat memang diikat kita potong teman-teman ya biar enggak ikat kita potong dulu ini ada pengikatnya disini nah seperti ini jadi yang kedapat kedusnya kosong udah enggak ada lagi terus kita buka teman-teman ya sangat tingan ini sangat tingan teman-teman ya seperti ini kita bisa buka terus kita juga bisa timbang teman-teman kita timbang teman-teman ya berapa beratnya kita mau timbang ini 0 teman-teman ya kita coba 0 kita mau timbang berapa beratnya disini beratnya 3,45 teman-teman berat dari ini 3,45 seperti ini 3,45 sangat ringan sekali 3 kilo jadi ini dapetnya ini oven terus kita dapet ini juga ini tadi ada 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 yang apa namanya ini goyang-goyang kita mau buka juga ini jadi seperti ini dalam dapetnya ini apa ya kita lihat goyangnya kita lihat ini apa kita tahu ini ada ada untuk panggangan untuk berputar teman-teman ya untuk memutar ayam panggang atau jagung atau apa yang bisa dipanggang kita buka dulu ininya kita dapet ini satu kita ukur juga nanti terus ini untuk mengambil panggangannya disini dapet ini dua untuk untuk menancapkan ikannya disini teman-teman jadi dikunci sama ini ditusuk nanti sama ini terus ini apa ya oh ini nah seperti ini kita mau ukur dulu ini ya berapa kita ukur ini jadi kalian bisa beli ininya sendiri bisa atau beli merk lain juga bisa untuk ininya ininya 26 cm kali berapa ya kelihatannya persegi ini 28 cm jadi ini tempatnya kuenya tempat kuenya ini 28 x 26 cm ini juga sama mungkin kita mengirkan disini teman-teman ya mau ukur dulu ini ya kalau ini biasa pegangan pegangan biasa terus ini kita ukur juga ininya jadi kita mau ukur juga ini kita ukur ini sekitar berapa tadi 26-28 ya sekarang ini hampir sama juga 28 ini juga 26 sama terus apa lagi ya nah ini kita ini ini teman-teman ya ini itu buat untuk manggang ayam ayam mutuh jadi ayam satu ekor dimasukkan ditusuk dan diputar nanti ada ada settingan untuk memutarnya seperti ini jadi cara pemasangan ini ada ada yang bisa lihat teman-teman ya ada yang pendek dan ini yang satu unjung panjang jadi yang bisa dimajumundurkan yang ini kalau yang ini dia patent jadi gak bisa digerakkan contohnya seperti ini kita masukkan ini teman-teman ini persegi seperti ini dia persegi kita sudah ukurannya terus kita kunci langsung disini jadi yang gak bisa digerakkan ini yang ini ini gak bisa gerakkan naik naik turun dia gak bisa maju-mundur gak bisa tapi kalau yang ini bisa teman-teman ya yang panjang ini kita fokuskan dulu yang panjang ini bisa naik turun jadi kalau ayam kalian pendek ya nanti diukurin pendek seperti ini kalau ayam kalian besar ya bisa ambil besar seperti ini tinggal dikencangin aja seperti ini jadi sangat fleksibel dan nanti dia bisa berputar berputar pelan seperti ini ini sudah terus kita melihat ukuran ovennya teman-teman ya sebelum kita buka kita melihat ukuran ovennya kita mau ukur kita ukur ovennya teman-teman ya panjangnya 40 cm lebarnya 29 cm kalau sama gagangnya yang ini 34 cm kalau sama ini pegangannya ini terus tingginya kita ukur tinggi tinggi dari ovennya dari lantar menurutnya 29 cm sekitar kurang lebih 29 cm dan kita mau lihat dalamnya ini ada kabelnya kabelnya kabel biasa sudah langsung sudah langsung nyambung di belakang kabelnya sudah langsung nyambung kita ukur kabelnya biar kalian tahu penempatannya gimana karena panjangnya tidak terlalu panjang juga panjang kabelnya panjang kabelnya sekitar 89 atau 90 cm panjang kabelnya cuma 90 cm tidak sampai 1 meter jadi kalian bisa atur tempatnya dimana dan posisinya seperti ini ada tulisannya teman-teman ya apa kak bisa lihat gila kosmos CO9199 9919R oven untuk rumah tangga jadi 19 liter 700 watt maksimal seperti ini belakangnya terus kita mau lihat depannya disini ada 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 ini teman-teman ini buat buat keluarnya udah ada jadi ada untuk ngeluarin jadi gak pengapu daun-daun seperti ini seperti ini terus kita lihat depannya kita lihat posisi depan dari atas ini ada tulisannya ini teman-teman ya ada tulisannya ini nah suhup pada pintu dan permukaan bodi jangan dipegang karena ini dari plat nah kalau ini pegangannya dia dari dari namanya karet apa dari plastik cuma dia dikasih stainless chrome seperti ini kita masuk dulu ini kita buka teman-teman seperti ini ini dilihat dari depan teman-teman ya disini ada stiker panas merata ini Cosmos N ini tipenya disini Cosmos CO9919R jadi kita mau buka dulu sebelum kita kesini kita buka dulu ini ya teman-teman ya disini seperti ini kacanya kaca tempered glass seperti ini dan disini ada apa ini wah ada garansi Cosmos gratis jasa servis selamanya seperti ini Cosmos ada tipenya banyak teman-teman ya ada tipe yang mungkin lebih mahal ini yang paling murah mungkin ini seperti ini dan ini ada wattnya bila kalian ingin beli teman-teman disini ada wattnya saya tunjukin dulu 998 wattnya 300 sampai 600 jadi ini 300 ini satu elemen kalau yang bawah 300 kalau 2 ya 600 gitu aja ya kalau 991 8 itu 600 juga yang 99 800 yang 991 9 bukan gak ada R nya itu 800 teman-teman ya tapi kalau yang ada R nya dia 700 ada yang 800 seperti ini nanti saya screenshot seperti ini biar kalian tahu jadi seperti ini waktunya 60 menit pengaturannya ini kapasitas berapa liternya nanti saya screenshot ini buku garansinya teman-teman ya seperti ini terus ini dapet aku lagi ini ini ada pengikatnya teman-teman kita buka ya kita buka ini pengikatnya ada pengikatnya ternyata dikaitkan supaya gak goyang-goyang mungkin ini seperti ini ini buat mengambil ini mengambil ini mengambil seperti ini jadi dia dia mengambil mengambil buat ngambil seperti ini kalau dia gak panas seperti itu ini tuh ini lengket teman-teman ini masih baru juga masih banyak seperti ini terus ini elemennya ada dua kita mau lihat dalamnya kita mau ukur juga dalamnya sampai berapa tadi udah sekitar 26 cm kelihatannya untuk dalamnya 26 cm ya 26 cm sekitar 26 27 dan seperti ini terus kita mau lihat dalamnya teman-teman ya kita lihat dalam jadi kita mau lihat dalamnya teman-teman ya seperti ini disini ada elemennya satu di bawah makanya disini ada settingan elemen atas elemen bawah ini elemen bawah teman-teman ya yang panas terus di atas juga ada elemen ini ini juga elemen untuk pemanasnya dan disini untuk masukkan ini tadi untuk panggangan yang untuk ayam berputar disini ini nanti berputar ada dua kiri kanan nah seperti ini nah ini untuk untuk menempelkan yang ini teman-teman ya maaf untuk menempelkan yang ini ujungnya ini kesini dan ini ditancapkan jadi seperti ini nanti posisinya seperti ini maaf nah jadi posisinya seperti ini ini ya yang panjang masuk sebelah sini dan yang kiri tinggal dimasukkan jadi seperti ini posisinya seperti ini nanti dia berputar nah seperti ini dalamnya bisa muat berapa ini loyang ini berapa ini seperti ini ini lepaskan stiker ini sebelum oven digunakan jadi ini stiker untuk ano aja untuk tampilan C jadi kalau dipakai ini dilepas saja karena supaya kita bisa lihat dalamnya matang atau tidak seperti ini disini bisa masuk satu dua tiga teman-teman ya ada tiga empat bisa empat 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 ini empat wadah seperti ini tapi ukurannya harus sama teman-teman kalau kalian pakai loyang seperti ini juga bisa tapi cari ukurannya yang 28 x 26 cm kalau yang ini kan lebih kurang sedikit sekitar 30 cm ini tidak bisa masuk jadi tapi posisinya bisa masuk seperti ini jadi cari ukuran yang 26 cm dan 20 x 28 cm seperti itu disini ini ada ada putaran putaran teman-teman jadi dia bukan digital jadi sini ada putaran putarannya juga agak tebal teman-teman seperti ini dia agak tebal sekitar 1-2 cm 1,5 cm seperti ini putarannya kalau yang ini tanpa ada jeda tanpa ada tanpa ada seperti ini kalau ini ada bisa dirasakan jadi ada penguncinya potensiunya ada penguncinya putarnya seperti ini dia tidak bisa tidak bisa sembarangan dia pasti disini kalau ini bisa diatur sesuai kalau saat ini suhunya disini teman-teman bisa dilihat ini suhunya 100 ya 100 150 200 250 disini 250 seperti ini jadi putarannya seperti ini kalau ini 100 berarti tengah-tengahnya sini 50 dan di bawah sini ada pengaturan function disini ini off disini off untuk api atas api bawah atas bawah untuk panggangan atas panggangan atas bawah jadi panggangannya cuma pilihannya atas sama atas bawah seperti ini dan ini timer waktu disini ada namanya stay on kalau stay on posisinya dia on terus disini jadi kita timernya pakai timer manual tapi kalau kita setting seperti ini dia bisa setting sampai dengan 60 seperti ini 0 jadi kita bisa setting ini ada tombol powernya untuk tanda bahwa alatnya sudah menyala kalau posisinya seperti ini teman-teman ya suhunya 100 tidak ada suhu untuk 0 derajat tidak ada dia minimal 100 langsung dan dia timernya langsung on kalau kita berarti kondisinya alatnya mati tapi kalau kita pakai stay on dia timernya kita pakai timer manual jadi kondisinya di dalam sini elemennya mati sekarang kita mau coba nyalakan dengan memutar ini memutar tusuan ini yang berputar ini kita seperti ini kita pakai atas bawah ini kalau ini atas saja ini atas bawah untuk berputar kita putar timernya dia akan nyala dia berputar teman-teman ya jadi dia walaupun kacanya terbuka dia tetap bisa menyala jadi hati-hati untuk anak kecil jadi hati-hati jadi seperti ini berputar ya kita pakai suhu 100 terus kalau kita matikan nanti langsung dimatikan nanti sudah mati dan dikembalikan di off-kan jadi alatnya berfungsi dengan baik sekian dulu dari saya ke Dutchman walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dikembalikan dikembalikan